Halo teman-teman warga Sudut Sipil, welcome back to channel Sudut Sipil. Nah kali ini teman-teman kita kebetulan dapat pertanyaan dari warga tentang Bang bagaimana cara menghitung biaya untuk pengocoran dak beton atau slab atau plat lantainya dengan luasan dia punya adalah 60 meter luas. Oke, nah kita menjawabnya sebenarnya untuk menghitung akurasi berapa kebutuhan biaya untuk pengocoran dak beton itu agak panjang. Karena untuk pengocoran itu ada 3 komponen di situ, yang pertama adalah bekisting atau moldingnya, kedua adalah pembesiannya, dan yang ketiga adalah pengocoran betonnya. Nah, masing-masing ketiga komponen ini terdapat pembiayaannya sendiri sehingga nanti baru diakumulasikan atau ditotalkan. Oke, pada kesempatan kali ini atau episode kali ini kita akan coba membahas dari segi pembiayaan untuk pengocoran beton dulu. Nanti next video baru kita bahas pembiayaan untuk bekisting atau molding dan juga untuk pembesian tulangan betonnya. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan perhitungan untuk pengocoran beton daknya maka kita harus menentukan dulu mutu beton rencana yang akan kita pakai untuk mengecor. Karena itu posisinya adalah dak atau slab atau plat lantai beton, maka kita gunakan mutu beton minimal adalah K225 atau setara dengan FC 19,3 MPa. Unsur pembentuk beton atau komponen atau bahan untuk membentuk beton dalam 1 meter kubik untuk mutu beton K225 adalah sebagai berikut. Silahkan teman-teman catat atau save video ini atau di-share karena mungkin esok lusa teman-teman akan membutuhkannya, siapa tahu kan. Nah, semen sama dengan 371 kg, kemudian pasir beton itu 698 kg, kemudian split atau kerikil sama dengan 1047 kg, dan air 215 liter. Ingat, air yang bersih dari kotoran ataupun lumut dan sebagainya. Oke, kemudian yang kedua kita tentukan volume daripada pengerjaan pengecoran kita. Kita punya luasan tadi yang dipertanyakan adalah 60 meter persegi atau 60 meter luas. Sehingga kita kalikan saja tebal daripada rencana untuk pengecoran daknya, yaitu 12 cm. Sehingga 60 dikali 12 cm menjadi 7,20 meter kubik. Oke, kita asumsi saja berarti beliau ini akan mengecor toko, ibaratnya. Jadi, punya lebar 6, punya panjang ke belakang 10, sehingga luasannya 6 x 10, 60. Dan tebal daripada rencana slab atau plat lantai kita adalah 12 cm. Jadi, kebutuhan daripada pengecoran kita adalah sebesar 7,20 kubik. Nah, teman-teman bisa menggunakan SNI sebagai acuan, boleh. Bisa menggunakan perhitungan RAP real di lapangan, juga boleh. Berarti kita sudah mendapatkan tadi tentang kebutuhan daripada proporsi. Nah, kebutuhan daripada proporsi tinggal kita kalikan ke kebutuhan daripada kubikasi pengecoran kita. Seperti, semen 371 kg dikali 7,2. Begitu juga dengan pasir beton, begitu juga dengan kerikil, begitu juga dengan air. Berarti sama dengan, bisa teman-teman lihat sendiri, di samping. Nah, kemudian, dikarenakan semen dalam berbentuk kilogram, kan kita belinya persak, boleh. Berarti tinggal kita bagikan. Karena saya menggunakan semen dengan 40 kg persak, maka saya bagikan. Hasil daripada semen dikali 7,2 sama dengan 2671,20 kg, dibagi 40, sama dengan 66,78. Atau kita setarakan menjadi 67 zat. Oke, nah begitu juga dengan pasir beton. Hasilnya adalah 5,025,60 kg. Ingat, itu masih dalam kilogram. Kita konversikan saja ke meter kubik. Yaitu dibagi dengan 1,400 sama dengan 3,58 kubik. Nah, pada saat kita membeli pasir, tidak mungkin ngepas. Karena pada saat pasir dituang di alasnya, bag apa namanya, tanah dasar, maka tidak akan bisa diserok sampai dengan habis. Sehingga kita lebihkan saja belinya sebesar 4 kubik. Ya, teman-teman ya. Untuk selanjutnya begitu juga. Bisa teman-teman lihat sendiri, perhitungan di samping. Oke. Dan hasilnya adalah, total daripada kebutuhan material kita sebesar 7,020,000. Itu untuk materialnya saja. Nah, selanjutnya kita juga akan menghitung tentang upah. Upah untuk mengecor, ya. Harus diingat ini upah untuk mengecor. Belum untuk malding, belum untuk pembesian. Nah, untuk upahnya saja, kalau teman-teman mau menggunakan ready mix, itu lebih cepat. Itu tinggal pesan berarti berapa kebutuhan kubikasi kita 7,2 kubik. Kemudian dikalikan harga dalam 1 kubik beton mutu K225 berapa. Misalnya di saya itu 1,200,000. Berarti dikalikan 7,2. Sama dengan 8,640,000. Sedangkan kalau teman-teman mau menggunakan lift, ya, seperti ini. Nah, di saya itu ongkos ngecornya itu per 1 meter luas adalah 60,000. Itu sesuaikan dengan kondisi lokasi teman-teman sekalian. Jadi, nggak mengikut di harga ke saya total. Oke. Nah, kemudian tinggal kita kalikan luasannya 60 meter luas tadi, dikali 60,000. Sama dengan 3,600,000. Nah, ditambah dengan biaya material tadi, 7,020,000. Sehingga total untuk pengecoran betonnya saja, itu adalah 10,620,000. Oke, teman-teman. Nah, ke depan baru kita hitung packaging, baru kita hitung pembesian tulangannya berapa. Oke, teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Dan silakan di-share. Salam Sudah Sipil.